Hai pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya Abu Jamal dari Jakarta Selatan Buya semoga selalu dirahmati Allah beberapa waktu yang lalu saya dapat kiriman video di WA tentang seseorang yang katanya Ustadz Gawul mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pun dulunya berada dalam kesesatan berdasarkan pada makna surat ad-duha ayat 7 yang berbunyi yang diartikan dan dia mendapatkanmu dalam kesesatan bahkan dia juga menyatakan bahwa bila kita memperingati maulid Nabi berarti kita memperingati kesesatan Nabi Muhammad SAW sepontan hal ini mendapat reaksi teguran keras dan kecaman dari kaum muslim dan juga berbagai tokoh masyarakat beberapa waktu kemudian diberitakan bahwa yang bersangkutan akhirnya meminta maaf kepada publik melalui sosial media itu bagaimana Buya terus bagaimana sebenarnya tafsiran ayat tersebut apakah benar seperti itu terima kasih Buya pertama urusan kita kepada Allah dan Rasulnya dan dengan syiar syiar Allah ulama dan yang lainnya ada koidah urusan kita dengan Rasulullah disana harus kita hadirkan mahabbah cinta dan adab tata kerama kepada baginda Nabi kalau orang punya adab dengan Nabi tidak mudah mengatakan sesuatu yang tidak pantas untuk Nabi biarpun dia tidak mengerti kemuliaan Nabi kalau dia punya adab dia segala sesuatu yang nggak pantas untuk orang lain pasti dia tidak akan mau menisbatkan kepada Nabi kalau dia punya adab kepada Nabi adab kalau orang punya adab dan mahabbah kepada Nabi biarpun dia belum membaca tentang kebaikan kebaikan Nabi karena dia sudah punya mahabbah punya adab dan mengerti siapa Nabi maka dia tidak akan mudah mengatakan sesuatu kalimat yang tidak pantas untuk Nabi ini kunci dari hatinya masing-masing yang pertama adalah harus ada adab sama mahabbah yang kedua adalah masalah keyakinan siapa Nabi mengerti siapa Nabi Muhammad akan tapi nggak punya adab masih saja ngomong salah bahkan mungkin menyakitkan Nabi tidak punya adab ngomong tentang Nabi memang saya disodorkan tentang video tersebut ya kita mendoakan saja siapapun orang kan perlu didoakan dan semoga Allah mengampuni memang dari menyebut nama Nabi Muhammad saja kalau anda menyebut tetangga anda Muhammad anda menyebut paman saja mat Muhammad kayaknya nggak enak kok bagaimana dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah tuntutan adab yang ada di dalam hati anda untuk tidak bisa menyebut nama Nabi Muhammad dengan sebutan asal nama lihat dari segi penyebutan nama anda harus punya adab dengan Rasulullah paling kepada kekhusuan di hati anda ini nama Nabi Muhammad Nabi paling tidak ada kelar tambahan Nabi Muhammad Muhammad di mana itu anak saya Muhammad 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 anak saya kalau anda Muhammad tahu Muhammad anda pasti faham anak saya tapi kalau saya membacanya Sayyiduna Muhammad Nabi Muhammad pasti Nabi Muhammad ini adab dulu yang pertama adalah adab kalau anda punya kunci adab akan terjaga kesananya adab kepada Nabi Muhammad dan Nabi sebelumnya juga ada yang pernah adalah karena masalah adab menyebut Nabi Musa Nabi ini misalnya adab itu penting sekali adab tata kerama kalau anda punya adab dan mahabbah kepada para ambiya khususin Nabi Muhammad adab itu yang akan membentengi anda untuk mengucapkan sesuatu yang tidak pantas untuk Nabi bahkan kalau pun ada disebutkan dalam Al-Quran sesuatu yang dohirnya tidak pantas untuk Nabi dia akan berpikir apakah seperti itu ini adab sama mahabbah kepada Nabi kemudian bagaimana keyakinan kita tentang Nabi Nabi akan terjaga kalau sudah terjaga tidak akan kemudian dikisahkan kami menyebut seperti ini adalah kami sampaikan kepada siapapun yang hijrah tanpa harus saya membandingkan hijrahnya anda seperti Nabi anda hei semua yang hijrah kami sampaikan anda istimewa Allah menyebutkan Nabi menyebutkan orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa anda hijrah istimewa anda dulu sesaat pemabok berjudi semuanya hebat kalau anda tobat apalagi di saat berhenti dari judi padahal dia masih bisa berjudi berhenti dari zina padahal dia masih bisa berzina dia berhenti dari riba padahal dia masih bisa main riba kok berhenti anda istimewa inget dosa yang lalu Allah akan hapus cukup sampai disini tanpa harus saya bandingkan dulu anda sesat sama seperti Nabi Muhammad sesat saya tidak akan ngomong begitu berarti kalau dibandingkan anda yang hijrah saya samakan kesesatannya dengan Nabi berarti Nabi judi Nabi zina Nabi ini mana adab mana tata kerama mana adab kita perlu adab dengan Nabi kemudian menemukan firman Allah wajataka do dhe lanchat kalau sudah begitu ini ada hubungannya dengan siapa dengan Nabi Allah menemukan dirimu mubal kemudian berhidayah anda punya mahabbah dengan Nabi anda punya adab dengan Nabi dan anda punya keinginan Nabi tidak akan melakukan kesalahan kehinaan terjaga baik sebelum dan setelah jadi Nabi lalu dolim maknanya apa pasti anda akan tertanya kepada ahlinya bukan dengan pikiran anda sendiri mana dhol itu macam-macam ada dhol maknawi, ada dhol kisi ada dhol dholir, ada dhol batin kalau dhol batin anda sesat ada orang sesat, zina, mabuk, semuanya sesat ada dhol dholir, saya salah jalan mestinya kesumber saya ini, salah ada macam-macam saya sesat di jalan jadi dhol itu ada maknanya sesat, tapi apakah sesat maknawi sama dengan si anda preman yang telah dikasih hidayah oleh Allah dulu mabuk, dulu judi, anda istimewa diampuni lalu anda samakan nabi dengan anda gak bisa sehingga para ahli tafsir yang membawa dhol kepada makna sesat maknanya sesat jalan, waktu itu adalah di syiib meka'a, nabi akan dibawa kemana, lalu dikembalikan oleh Allah atau waktu nabi dibawa sama pamannya mau berjalan menukesam, mau salah jalan, Allah beri petunjuk ini jika akan dibawa kepada makna dhol, dhol sesat dholir jalan mau-mau salah jalan, tapi dikembalikan oleh Allah tidak akan, bukan disamakan dengan anda yang kemarin, mabuk lalu berhenti, kalau anda mabuk berhenti, istimewa anda, anda tidak ada dosa setelah itu, selesai anda sanjung, anda hey orang yang hijrah tapi tanpa anda, tanpa harus kita merendahkan bakindah nabi sallallahu alaihi wasallam kuni makna dhol sendiri bagaimana dalam Al-Quran banyak, Al-Quran dhol dhol, dhol itu ada dhol, dhol ada maknanya macam-macam ada sebagian yang berikan makna sampai berapa belas puluh misalnya kisah nabi Ya'kob waktu putranya datang membawa bajunya nabi Yusuf langsung kecium, ini bau Yusuf lalu katanya tawlah innaka lafidolalikal kodim abah gak berubah engkau masih dalam dholalmu yang dulu maksudnya apa? kecintaanmu kepada Yusuf gak akan berubah lagi dholal disi manai mahabbah syedidah, cinta yang sangat dholal dholalikal kodim biarpun sebagian pahli tafsir mengatakan bukan dholal sesat sesat akidah, sesat iman bukan sebagian mengatakan salah dalam mencintai maksudnya anak-anak nabi Yusuf mengkritisi ayahnya anak-anak nabi Ya'kob mengkritisi bapaknya ayah kamu tetap salah dalam mencintai ada salah tidak sampai menodai tentang kesesatan itu bukan bukan kesesatan kesesatan amal dia kesesatan akid dia bukan tapi sebagian menjelaskan dholalikal kodim dalam kecintaanmu yang sangat kepada Yusuf tidak akan berubah cintamu dholal dan dholal artinya juga hadis sahih dholal itu adalah barang mulia yang hilang berarti sanjungan disini man samya rojulan yan syudul dholata fil masjidi barang siapa mendengar orang mencari barangnya yang hilang di masjid ngumumkan di masjid barang hilang dholah barang hilang di masjid semoga Allah tidak mengembalikan barang hilang bukan sesat disitu dalam ayat lain tentang dua saksi perempuan dua enaknya laki-laki satu kenapa antadillah ihdahuma faddaqira ihdahuma al-ukhra antadillah kalau ada yang lupa bukan sesat sesat sampai seperti preman dulu mabuk judi disamakan dengan nabi tidak kita perlu adab dalam berbicara bahkan lihat para ahli tafsir kalau anda bertanggung imam khazin kemudian ibn asur dari orang-orang akhir di dalam membaca ayat terus langsung tidak diperkenankan membawa makna dolal kepada sesatan kesesatan kesesatan seperti yang terjadi kepada ahli maksiat langsung dikasih rambu dikasih pakir itu justru ini yang dilanggar oleh orang yang tidak mengerti tidak boleh dibawa kepada kesesatannya itu karena bertentangan dengan kenabian kemuliaan bikin dan nabi sudah dibatasi oleh para ahli tafsir lokah malah dibobol mungkin karena memang bukan bagiannya kita maafkan kalau dia minta maaf pada akhirnya nanti saya memaafkan dan tinggal mendekatkan diri kepada rasul kita memaafkan urusannya tinggal dia kepada kita kita menginginkan semua kita memaafkan cuma urusamu dengan rasul tidaknya kau bangun siapapun jadi dia makna dolal seperti itu jadi makna dolal banyak maka Ibn Jauzi menjelaskan ada lima makna dolal disitu disebutkan satu, dua, tiga, empat, lima dan semuanya adalah bukan dolal sesat disamakan dengan preman yang sesat tadi bukan 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 seperti itu jadi makna dolal kemudian sebagian lagi memahami begini Nabi Muhammad dijaga dolal yang Nabi adalah dalam kebimbangan waktu itu kebimbangannya bagaimana Nabi itu hidup di kalangan orang-orang kafir jahiliah yang dengan segala kemaksiatannya Nabi tahu mereka ini melakukan itu Nabi tidak senang Nabi tidak senang Zina Nabi tidak mudah Nabi tidak melakukannya Nabi dalam kebimbangan tapi Nabi tidak masuk ke dalamnya karena Nabi mahfud dijaga oleh Allah kebimbangan kok ini begini ini begitu ini begini Nabi tapi Nabi tidak masuk di dalamnya kemudian Allah memberikan hidayah itu memang batil tidak benar seperti yang selama ini kau pikir wahai Muhammad bukan Nabi masuk bukan Nabi juga sesat seperti lo sesat misalnya enak bener ini tidak begitu ada adab yang membentengi kita untuk bisa bertatak ramah dengan baginda Nabi SAW kemudian sebegini katanya apa minta maaf dan minta Alhamdulillah kita menginginkan semua orang itu minta maaf kalau melakukan kesalahan indah sudah kita doakan jangan dicaci setelah itu yang repot itu orang sudah salah ada sudah salah malah membela diri ini kan repot sudah salah membela diri seperti tadi itu iblis manhad abawin manhad iblis yang kita sebutkan kalau sudah salah saya salah mungkin karena belum terbiasa baru insyaallah kalau orang seperti ini setelah dapat teguran seperti itu indah besok lihat dengan Nabi akan semakin beradab semakin mulia dengan Nabi semakin istimewa dengan Nabi semua teguran kadang-kadang kita itu sudah dikasih tahu nak jangan lewat sana masih lewat sana baru kecebur besok gak lewat lagi gitu loh kadang-kadang teguran kita perlu halus perlu ini tapi ingat tolong di hati anda semuanya kalau ada tokoh khususnya atau siapapun kalau melakukan kesalahan tolong mungkin anda anda boleh mengkritisi dengan ilmu akan tetap jangan diikuti dengan cacian jangan diikuti dengan olaan tapi ikuti dengan doa semoga Allah berikan hidayah maka waktu kami mendengar sudah mendapatkan sudah sudah apa namanya sudah minta maaf ya Alhamdulillah memang sebaik-baik orang adalah menyesal dan minta maaf tapi yang lebih penting adalah anda minta maaf kepada Bakindan Nabi dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan kesalahan insyaak itu adalah kunci baru setelah itu anda benai urusan anda dengan Bakindan Nabi s.a.w. urusan anda dengan Rasulullah s.a.w. beradab dengan Rasulullah dan kemudian beradab dengan syiar-syiar agama syiar waman yu'addim syiar agama Allah termasuk ketakwaan keimanan hati yang benar hati yang benar adalah di saat kita bisa mengakungkan syiar agama syiar Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah mengampuni semuanya mohon ini tidak jadikan bahan untuk mencaci dan mengolak pertama kami sanjung preman yang tobat anda istimewa banyak contoh ada orang dulunya preman tapi setelah itu menjadi orang yang sangat mulia baru ini bisa dibuat contoh misalnya Sayyidina Umar dulu tuh Sayyidina Umar sangat jahat Khalid bin Walid impiannya membunuh Nabi tapi setelah mendengar Al-Quran dekat dengan Nabi menjadi orang yang sangat dicintai oleh Bakindan Nabi anda kalau membuat contoh begitu Sayyidina Umar dulu dalam kebeciatan tapi menjadi baik masih mungkin tapi setelah itu Sayyidina Umar dekat dengan Nabi seperti anda wahai preman yang sekarang tobat menjadi pejuang Baginda ada diantara yang jadi pejuang Al-Bajam Masya Allah modelnya masih serem tapi hatinya sudah lembut ada pun dia serem kalau orang pada mikir ngelirik-ngelirik waduh ada macam ada tattoo ada ini tapi ternyata hatinya dengan Rasulullah ada anda wahai preman anda mulia selagi anda hijrah dekatlah kepada Rasulullah semakin cinta kepada Baginda ini yang pertama yang kedua kepada siapapun di saat akan berbicara tentang kemuliaan tolong waspada hati-hati hati-hati waspada jaga hati apalagi ada hubungannya dengan keagungan Baginda Nabi Muhammad dan keagungan Allah jangan asal kita berucap kalau sudah zamannya zaman Masya Allah kalau sudah terucap itu akan kemana-mana akan jadi fitnah di sana-sini dan kami pun setiap kali ada Ustadz kebleset kami ternyuh dan harus ternyuh hati kita kami berharap semoga seandainya itu tidak terjadi alangkah indahnya tapi ingat semua dari kita bisa bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah dan mohon maaf dan kami pun bisa salah dan sangat bisa salah kalau anda cari video hari ini pun satu jam setengah ini ada yang salah tapi kami sampaikan kami tantang semuanya kalau ada yang salah sampaikan kepada saya itu hadiah besar buat saya tantangan bukan tantang aja kulit jadi justru kami senang kalau seandainya ada mengingatkan kepada kami karena apa kami menempatkan diri kami di tempat sebagai manusia yang memang bisa bersalah maka kami perlu bimbingan tolong ingatkan bagi kami adalah hadiah indah bahkan anda akan dapatkan doa seperti Sayyidina Umar mendoakan orang yang mengingatkan semoga Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang menunjukkan kepada kekuranganku maka ayo tunjukkan biar apa semakin baik siapa yang tidak salah soal banyak omong bukankah pernah ini saya hadirkan orang saya nyebut Sayyidina Umar bin Khattab Ibn Abi Kuhafah ini saya sebutkan supaya ini sekaligus untuk ralat si Ibn Abi Kuhafah kan Abu Bakar Umar bin Khattab kok Umar bin Abi Kuhafah karena waktu itu dalam memerangi satu akidah yang memerangi Sayyidina Umar Sayyidina Bagar dua orang saya jadikan satu lihat ya salah kepleset itu ya ada orang ingatkan salah ya sudah salah salah sebut biarpun tidak ada urusan dengan akidah urusan dengan nama kok Umar bin Khattab kok Umar bin Abi Kuhafah contoh ini soalnya banyak salah akan tapi kok idah ayo di saat kita bersalah kita mengadu kepada kepada Allah dan mengakui kesalahannya karena manhaj kita adalah manhaj abawi manhajnya Sayyidina Adam setelah melakukan satu hal yang ditekur oleh Allah lalu mengatakan Rabbana jangan seperti iblis di saat diingatkan oleh Allah kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam aku lebih bagus maka yang salah kau berhujah jangan-jangan dia itu keturunan Nabi Adam ikut gayanya iblis tapi kalau ada orang bersalah lalu diingatkan tobat seperti yang diceritakan masya Allah sadar istimewa itu mengikuti manhajnya bapak kita ayah anda kita Nabi Adam semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya dan yang pernah bersalah diampuni dan semoga Allah menjaga lesan kita dan semoga Allah menjaga lesan kita mengingat menjaga kita semua dan semoga Allah mengampuni kita semuanya Allah membuka aib kita di mata kita sendiri Allah menutup aib orang lain di mata kita dan Allah menutup aib kita di mata orang lain semoga Allah menjaga hati kita sehingga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah karena Rasulullah s.a.w. wallahu a'lam bisawab Terima kasih telah menonton